selamat menikmati yang dikangenin dari liburan apa? bangun siang pengen di rumah aja jalan-jalan fellowship bareng temen-temen komsel di rumah Kak Sani mau ajak kalian jalan-jalan liburan kemana? ya biasanya Kak Sani kalau liburan kulineran jadi kita mau keliling Indonesia kalian siap? siap siap kalau gitu sekarang tutup matanya tutup ya eh bau ikan bau ikan bau mpe-mpe silahkan buka matanya buka matanya bukan bener kalian pernah gak makan itu? pernah siapa yang pernah angkat tangan? ow kalian tau gak mpe-mpe itu berasal dari daerah mana? ush apa tuh? kaspalembang wow kalian tau gak yang item itu apa? hausnya cukup rasanya apa? manis manis tapi agak sedikit mudes bang gak mpe-mpe dibuatnya dari apa? tak dari apa migwar? ikan dan tepung enak gak? enak Hana enak gak? enak masih ada mil hahaha satu oke sekarang boleh tutup mata oke silahkan buka mata kita udah sampai nasi goreng sudah merah nasi hainam goreng pernah liat nasi goreng warna merah gak? enggak kira-kira pedes gak warna merah? pedes? coba, coba dulu coba dulu hmmmm enggak pedes makanan kas apa? di kota makasar nasi gorengnya warna merah kira-kira dibuatnya dari apa? apa? warna-warna merah dari beras yang warna merah terus dijadikan ini saustomat betul ah bener? iya dari saustomat tapi saustomatnya khas dari Makassar tapi tau gak Makassar ada di pulau mana? Sumatera gimana? Kalimantan dikit lagi dikit lagi sebelahnya Kalimantan Bawesi iya betul nyam enak nyam 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 enak sekarang dalam waktu 3 detik makanan 3 2 1 tutup matanya silahkan buka matanya keren bak Maxi oh kiranya Maxi tadi boboin berjalanan ya iya apa-apa namanya croquet yakin oh aku tau ini kayak damai bisa mah croquet 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 wah waaaaaaw waaaaaaw hehehe hehehe bentuknya sih kayak pastel tapi itunya eh dah ini kayak roti teksturnya ini gak gil ah daging kaki iya ikan betul itu ikan sayang kalo orang manado bilangnya itu ikan cakalang itu namanya pa nada nah tau gak sebenernya pa nada itu awalnya masuk ke indonesia karena penjajahan bangsa spanyol waktu itu oke sekarang kayaknya Kak Sani udah selesai nih di manado bentar lagi Kak Sani mau pergi ke kota yang selanjutnya ahhh tiga 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 dua satu tutup mata tutup mata tutup mata tutup mata aneh tutup mata kalo ini kita gak bisa berangkat nih lebih makan lebih makan hehehe sekarang tutup mata oh ini rawon ha ha perasan belum disuruh buka maksudnya kok mana tau oke sekarang buka matanya garang asem rute udah bunyi keruyuk-keruyuk hehehe itu di depan kalian ada apa tuh rendang rendang gak mungkin sih iso encer ini gue enak 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 kan enak enak tapi yang suka yang kalian makan ini namanya rawon tau gak rawon itu makanan yang asalnya dari Surabaya ada daging cabe cabe rawon itu warnanya coklat kehitaman karena memakai gluok 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 klui kluwok 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 gak pernah Daniel juga baru kali ini iya juga bener-bener nih toge baby hehehe Hana makan ininya aku makan rawonnya enggak coba silahkan coba enak enak udah tau gak sebenernya rawon adalah salah satu makanan yang paling tua usianya berapa tahun umurnya berapa oh 100 tahun 1.500 1.500 selimu berapa? selimu oke kita mau ke kota yang terakhir nih yuk tutup mata yuk gong 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 3 2 1 oke sekarang kita udah sampai Maxi udah ngapa Maxi? hehehe Maxi udah bener karena ada kue lebih ke Ambonnya enak 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 aku suka makanan isinya coklat iya aku suka makanan tradisional itu namanya serabi 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 bukan serabi itu hijau iya hijau nah ini dia menariknya serabi di Indonesia itu banyak sekali banyak jenisnya ya kita sering temukan serabi yang warna hijau itu di daerah Jakarta dari Bandung juga ada tapi serabinya pake gula aren makannya yang kalian makan sekarang ini serabi dari Solo enak gak? enak enak rasanya apa Hanan? rasanya coklat enak banget serabi itu masuk ke Indonesia dikenalkan oleh penjaja Belanda Belanda bawa pancake waktu ke Indonesia sama orang Indonesia aku gak suka ah pancake yaa jadilah serabi makanya bentuknya mirip asik yaa liburan kuliner kita asik kan? iya tapi makanannya jangan di ambil dulu mau makan asik banget asik banget asik banget coba kalo Hanan Hanan paling suka dari 5 makanan yang kita makan kamu paling suka yang mana? hmmmm pemes sampai ini masukin nasi goreng serabi serabi is the best serabi the best jangan lupa like share subscribe bye 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 bye